Pemirsa kasus kecelakaan maut di Ruastol, Cipularang, seakan tak ada habisnya. Kami mencatat di tahun 2022 sudah ada setidaknya 5 kecelakaan di Cipularang yang menelan korban jiwa. Kasus terbaru terjadi selasa 17 Mei dini hari lalu, sebuah mikrobus yang membawa satu sopir dan lima orang penumpang menabrak sebuah truk di kilometer 95. Dua orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. Berdasarkan keterangan jasa marga, di periode 2021 telah terjadi 48 kasus kecelakaan di Tol, Cipularang sampai bulan Oktober. Angka ini meningkat mengingat di tahun 2019 ada 25 kasus kecelakaan yang terjadi. Kami rangkum beberapa kecelakaan tragis di Tol, Cipularang yang berujung pada kematian para korbannya yang juga tragis. Tol, Cipularang masih menjadi momok bagi para pengendara kendaraan bermotor. Selasa dini hari lalu, mikrobus travel dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak belakang truk. Tepatnya di kilometer 95 wilayah kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi mobil rusak parah, hingga dua korban tewas di lokasi kejadian. Sementara, sang supir, Hussein Buhori, 51 tahun, mengalami luka-luka. Polisi pun sudah memeriksa supir yang diduga mengantuk saat mengendarai mobil. Sementara, supir truk yang terlibat kecelakaan dilaporkan melarikan diri. Sampai saat ini, polisi masih mencari. Kecelakaan ini menambah panjang daftar kecelakaan tragis di Tol, Cipularang yang menimbulkan korban jiwa. Faktor manusia kerap menjadi sebab kecelakaan berakibat fatal. Masih nyata dalam ingatan kami ketika sebuah kecelakaan maut di Tol, Cipularang menimpa Direktur Indomaret Ian Bastian. Ian tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan mobil yang tertimpa truk kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang melaju kencang dari arah Bandung hilang kendali di jalan menurun Tol, Cipularang. Truk pun oleng, lalu menghantam keras pembatas jalan, terbalik, dan menimpa mobil milik Ian Bastian. Posisi badan mobil yang hampir seluruhnya terhimpi truk kontainer, membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi korban. Petugas pun harus mendatangkan alat berat dari Bandung demi memudahkan proses evakuasi korban. Sementara itu, pengendara truk kontainer yang sempat kabur saat kejadian, kini menanti vonis hakim akibat kelalaiannya. Di ruas tol yang sama, tepatnya di tol Cipularang arah Jakarta, kilometer 91, juga pernah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan 21 kendaraan. Menewaskan 8 orang dan menyebabkan puluhan korban terluka. Sejumlah kendaraan bukan hanya terguling, namun terbakar. Tergulingnya truk pasir akibat rem yang sudah tidak berfungsi, diduga menjadi penyebab tragedi ini. Berawal dari langkah tunggal, yaitu dam truk yang terbalik jalanan. Kemudian menunggu evakuasi, ada kendaraan yang mengantri, 5 kendaraan di belakangnya. Dan berikutnya ada dam truk lagi dari belakang yang kuat tanah itu. Jalan kendari, alias remnya blok. Jika nabrak kendaraan yang nantri, 4 kendaraan ketabrak, kemudian kesusul. Yang dari belakang, yang tergang kedua itu, ada 15 kendaraan ketabrakan beruntung. Tidak hanya remblong, polisi mengungkap alasan lain penyebab kecelakaan, yaitu muatan truk yang melebihi kapasitas. Dari yang seharusnya hanya mengangkut 12 ton pasir, truk yang dikemudikan oleh tersangka malah membawa 37 ton. Atas kasus ini, polisi menetapkan dua supir dam truk sebagai tersangka. Tersangka DH, yang tewas dalam peristiwa. Dan tersangka S, pengemudi kendaraan yang menabrak dari belakang. Tersangka S selamat, namun mengalami luka. Kedua supir dianggap lalai, sehingga menyebabkan kematian orang lain. Satu lagi, saudara-saudara. Satu lagi, dua. Satu lagi, dua.